Sementara itu, ketersediaan sembako menjelang Natal dan Tahun Baru di Batang terpantau aman dan mencukupi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kooperasi, dan UMKM setempat. Namun, dari beberapa kebutuhan tersebut, hanya komunitas minyak goreng curah yang mengalami lonjakan harga cukup tinggi. Menurut Kepala Bidang Perdagangan, Endang Rahmawati terganggunya pasokan Crude Palm Oil atau CPO menjadi salah satu pemicu kenaikan harga minyak goreng curah maupun kemasan. Sebagai informasi pemirsa, harga minyak goreng curah ini sebelumnya sempat bertahan di kisaran Rp19.000 dan mengalami kenaikan menjadi Rp19.350. Demikian juga dengan minyak goreng kemasan refill maupun botol dari awalnya Rp18.000 per liter. Kini harganya naik menjadi Rp18.350 per liternya. Kemudian meskipun ada sejumlah komunitas lain seperti cabai yang juga mengalami kenaikan, namun pemerintah daerah belum akan melakukan operasi pasar. Lantaran ketersediannya juga masih mencukupi serta tidak terjadi kelangkaan maupun mengganggu stabilitas harga secara umum. Pemerintahan di pasar itu masih stabil, belum kelihatan ada kenaikan seperti itu masih stabil seperti habis kemarin. Walaupun untuk komoditas, ada beberapa komunitas yang memang enggak, yang ada, sedikit ada kenaikan. Kayak minyak goreng kami sekarang ini dan karena ada runcakannya karena adanya kekurangan supply dari CBO-nya.